Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa kembali dengan saya disini temen ya Edi Rahmat Mudah-mudahan temen disana dalam peradaan sehat walafiat Pada kesempatan kali ini Aku ingin mengenalkan sebuah jala yang disebut Yaitu jala serut ya temen temen Jala serut ini adalah sebuah jala Yang biasanya digunakan untuk Pedalaman air tertentu Artinya air dalam dan berbeda dengan Jala yang pada umumnya Perbedaannya adalah disini temen temen ya Dia menggunakan tali-tali kecil Pada dalam jala tersebut ya Berlihat temen temen ya Dan cara menariknya pun seperti itu ya temen Cara menariknya seperti itu Nanti akan saya kasih tahu Perbedaannya dengan jala yang biasa ya Itu namanya jala serut Khusus untuk air dalam temen ya Jadi jala serut ini Jala yang setelah ditebar Dia tidak sampai Dasar spot Dia sudah bisa kita tarik temen ya Seperti itu kita akan coba lagi ya Ini adalah jala serut Juga banyak digunakan pada Pemanenan udang temen ya Di area tambah atau di laut Ataupun di perairan sungai yang airnya Dalam ya temen Oke kita coba lagi ya Nah seperti itu temen ya Di dalamnya terdapat Tali-tali kecil temen ya Banyak sekali tali-tali kecilnya Lalu cara menariknya pun diserut ya Ditarik dari atas ke bawah ya Seperti itu Oke ya kita perhatikan bareng-bareng ya Nah itu ada talinya Kecil-kecil ya temen Terus diserut ke bawah Seperti itu ya Oke ya Caranya seperti itu nih Jala sebenarnya Untuk perairan air dalam Atau ketika kita menjala Menggunakan sampan Atau perahu Untuk spot yang dalam Jadi Alat ini termasuk Disebut Alat jala serut Oke ya yang sekali ini Setelah jala serut Ini adalah jala yang biasa temen-temen ya Artinya jala biasa itu Ketika ditebar dia akan Sampai dasar Pada kedalaman Biasanya 3 meter ke bawah temen-temen ya Ini adalah jala nilon Jala yang biasa ya Biasa digunakan pada lazimnya Oke seperti itu temen-temen ya Perbedaannya pun jelas ya Di dalamnya tidak ada Tali-tali kecil tadi Dan Cara menariknya pun seperti itu Jadi dia utuh dari atas ke bawah ya Seperti itu temen-temen ya Nanti akan kita coba lagi Praktikannya ya temen Jadi Ada beda antara jala serut Dan jala biasa Yang ini yang Saya pegang ini sekarang adalah Jala serut Untuk air yang Spot yang dalam Tujuannya jala serut ini adalah Jala tersebut bisa menutup Sebelum sampai dasar Karena airnya terlalu dalam temen-temen ya Kita nanti akan Coba lagi ya Oke ya kita coba lagi Tebar sekali lagi ya temen Cara menebarnya seperti ini temen Dan ini disebut jala serut Kalau di tempat saya Bisa aja nanti di lain Daerah Sebutannya lain temen-temen ya Jadi ada dua versi Jala biasa dan jala serut Nah mungkin sebutannya aja yang berbeda ya Tapi bagi temen-temen disana Mungkin sudah banyak yang paham Disini kita hanya Berbagi pengalaman saja ya Oke seperti itu caranya temen-temen ya Kita akan lempar lagi Ya Itu nanti kita perhatikan bareng-bareng temen ya Nah disitu terdapat gumpalan di tengahnya Maka ini kan hanya sekedar contoh Kalau sebenarnya dia ketemu di dalam air Atau Apa dia langsung Temu dalam air Dia langsung tenggelam dan menutup ya temen-temen Seperti itu ya Diserut ya Diserut dari atas ke bawah Seperti itu Jadi ikannya pun juga Nah tanah menariknya pun begitu Jadi ikannya ketika itu tidak keluar dari jaring ya Oke kita coba lagi ya Perbedaannya tadi nampak jelas temen-temen ya Bahwa jala serut itu menggunakan Tali serut di dalamnya Sedangkan ini adalah jala biasa Tidak ada tali kecil-kecil di dalamnya Yang biasanya digunakan untuk Air-air sedang Atau 3 meter ke bawah dan lain-lain ya Ya kita coba lagi ya Perbedaannya ya Antara jala serut dan jala biasa Tuh temen-temen ya Sangat bulat ya Kalau seandainya support kita memang Berpotensi bulat Kalau kita bulat Membuat lemparan yang bulat ya temen Nanti kita akan coba Untuk mencoba Apa Jala serut kita gunakan Untuk support-spot yang sempit ya temen Kita coba sekali lagi ini Ini tadi Jala biasa temen ya Jala biasa seperti itu Kita akan coba temen Oke ya seperti itu ya Tidak ada tali temali di dalamnya Artinya dia tidak diserut ya Jadi Cara menariknya pun Dari atas ke bawah Seperti biasa gitu Dan ini Cara melipatnya pun sama aja temen ya Dengan jala yang Jala serut ataupun jala biasa Cara Melipatnya sama aja Nah ini saya tunjukkan Cara melipatnya Agar mudah ketika kita nanti Akan berpindah support Atau ketika kita sudah selesai dan Ingin Dirapikan seperti itu temen ya Cukup mudah Kita rapikannya Jadi Antara jala serut dan jala biasa ini Cukup mudah Pembawaannya dan penggunaannya Seperti itu temen ya Kita akan Setelah ini kita akan coba lagi Peragakan Jala serut ini Seumpama ketemu Spot yang sulit Kita akan coba Membentuk huruf U ya temen-temen Kita akan coba Membentuk huruf U Seperti yang saya katakan di awal Kita akan membentuk huruf U T dan O ya temen-temen ya Ini seumpama Spot kita adalah Sedang memanjang ya Oke kawan Membentuk huruf U temen-temen Karena itu tumpuan Senar Yang satunya adalah berbahan senar Satunya berbahan nilon temen-temen Ini adalah contoh huruf U ya Contoh huruf U temen-temen Lalu Kita tarik Biasanya di spot-spot ekstrim Temen-temen ya Memerlukan teknik khusus Karena tidak semua spot itu Luas dan lebar Terhentung apa yang di alam ya Kita akan coba Saat ini kita akan coba Membentuk huruf T Bila spot sedang Ketemu spot kecil ya Pertemuan antara spot kecil Dan spot Sedang atau besar ya temen Kita akan coba ya temen Oke kawan ya seperti itu ya Bila terjadi di hadapan kita Ketemu pertigaan Artinya Dari dalam itu ada Aliran Di luar juga ada aliran ya Pertemuan antara dua aliran Maka jalannya pun harus bisa Segitiga temen-temen Seperti tadi ya temen Yang telah saya Praktikan tadi ya Bentuknya Segitiga Ini menggunakan jala serut ya Untuk percontohannya saja Tujuannya adalah sama ya temen Kita harus bisa Segala medan ya Segala medan Kita akan coba Sekali lagi temen-temen ya Bila pertemuan Pertigaan Spot Saya ulangi ya Bila pertemuan Pertigaan spot ya Kita dipertigaan Artinya Ketemu antara Spot besar Ataupun spot sedang Ketemu dengan spot sedang Pun bisa Karena tidak semua spot itu Lurus Begitu saja Kita Mengikuti alam yang ada Atau di daerah masing-masing Temen-temen ya Kita akan coba lagi Membentuk huruf T ya temen Karena spot kita Seumpamanya adalah Pertigaan temen ya Kita akan coba lagi ya Sekali lagi ya Kita tes ya Satu Dua Oke kawan ya Huruf T ya Bila ketemu dengan Spot yang besar Dan spot yang kecil Pertemuan spot besar Dan spot kecil Seperti itu ya Cara melemparnya tadi ya Cara melemparnya Seperti itu Bila terjadi Di hadapan kita Spot itu Seperti huruf T ya temen Pertemuan spot besar Dan spot kecil Kita akan lanjutkan lagi Kawan ya Kita akan lanjutkan lagi Setelah itu tadi ya Berarti bisa digunakan ya Dan mudah-mudahan Temen-temen juga Bisa Menambah pengalaman ya Karena saya juga Hanya bertujuan Berbagi Sekedar berbagi pengalaman Oke ya Kita akan ganti dengan Jala Biasa temen-temen ya Ini jala biasa temen-temen Kita akan coba Membuat Bulat saja Bisa umpamanya Ketemu spot yang Luas Spot yang luas Kita membuat Yang Lebar saja Atau bulat ya Seperti permintaan Temen-temen semua Tahuknya Harus bulat Enggak juga temen ya Oke ya Seperti itu ya Bulat temen ya Kalau memang Seandainya spot tadi Potensi untuk kita Buat lingkaran ya temen Jala nariknya pun sama Tujuannya pun sama Jadi intinya Alat tersebut Kedua jala tersebut Walaupun berbeda nama Fungsinya sama Yaitu adalah Sama-sama alat Untuk mencari Ikan ya temen Walaupun dari bahan Yang berbeda Tetap menggunakan Pemberat atau Timbel temen ya Oke ya kawan Dari saya Saya cukupkan sekian Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh